PEMIRISA Pemirsa, masihkah ingat dengan kasus bule Denmark Lars Christensen yang sempat menendang paling hingga hancur di kali buk-buk singa reja? Setelah sempat dinyatakan sebagai disinformasi atau berita hoax oleh Kominfo dan juga sempat diwarnai dengan drama pelaporan balik atas pelanggaran undang-undang ITE oleh pihak Lars Christensen sendiri ke pihak kepolisian, kini kasus tersebut telah menemui titik terang. Lars Christensen resmi ditahan 20 hari ke depan berstatus tahanan kecari dan dititipkan di rutan Polres Buleleng. Sebab publik Dewata Bali sempat geger atas cuplikan video dukaan penistaan agama dengan cara penendangan pelinggih yang pernah dimuat oleh berbagai media pada saat itu. Dilansir oleh Intel Media Bali, dalam hal ini, Yayasan Kesatria Chris Bali dan Cakra Wayu Buleleng ikut andil dalam pelaporan ulang kasus yang sempat terhenti sementara itu. Kasih Intel kejari Buleleng sekaligus merangkap humas anak agung ngurah Jaya Lantara SHMH membenarkan hal itu. Kepada wartawan Intel Media Bali, anak agung ngurah Jaya Lantara SH juga menjelaskan kronologis kejadian pelanggaran dari Lars Christensen, yaitu pada hari Selasa 15 Oktober 2019, pukul 15.30 bertempat di Jalan Cafe 3, Banjar Dinas Kali Buk-Buk Kecamatan Kabupaten Buleleng. Bule Denmark Lars Christensen dinyatakan telah merusak pelinggih secara sengaja dan dilakukan di muka umum. Perbuatan tersebut melanggar pasal 406 ayat 1 KUHB atau kedua pasal 156A KUHB. Demikian diterangkan oleh anak agung ngurah Jaya Lantara ketika dikonfirmasi terkait kasus Lars Christensen tersebut. Sementara ini, Lars Christensen ditahan di rumah tahanan Polres Buleleng setelah tahap kedua dengan masa penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 30 April sampai dengan 19 Mei 2021. Terkait hal tersebut, Kasubag Humas Polres Buleleng Ibtu Gede Sumarjaya SH ketika dikonfirmasi membenarkan Lars Christensen berstatus titipan tahanan kejaksaan dan dititipkan di rutan Polres Buleleng. Di lain pihak, Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Buleleng Nanang Mustafa ketika dikonfirmasi menyampaikan masih menunggu proses hukum oleh pihak kecari jika yang bersangkutan sudah menjalani hukuman kemudian diserahkan kepada imigrasi, maka akan segera dipulangkan kembali ke negara asalnya atau dideportasi serta diusulkan dalam daftar penangkalan dan pihaknya mengatakan sangat mendukung proses hukum tersebut. Kemudian, Ketua Umum Yayasan Kesatria Chris Bali, Ikutut Putra Ismaya menyambut baik dan mengapresiasi langkah sigap dan tegas dari pihak kecari berikut keterangannya. Hari ini saya dapatkan berita yang sangat membuat saya menjadi merasa tanah Bali sudah mulai mempunyai taksunya. Berita apakah itu? Si Bule yang nendang peringgih pura itu yang kita sebut penistaan agama kita akhirnya kena karmanya setelah tiga tahun lamanya menunggu berkat perjuangan dari tim lawyer dan kita juga berjuang mendorong dengan segala macam cara agar keadilan dan harga diri tanah Bali itu terjadi. Baik pemirsa, demikian pernyataan dari Ketua Umum Yayasan Kesatria Chris Bali, Ikut Putra Ismaya. Dan demikian informasi terkait dengan Lars Christensen, pula dermak yang resmi ditahan 20 hari ke depan berstatus tahanan kecari dan dititipkan di rutan poras bolelek. Saya ceritakan selopi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!